Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga kita semua dalam keadaan sehat wa lafi'at dan selalu mendapatkan rita serta hidayah dari Allah SWT Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan kita beribadah lebih lanjut lagi untuk masa depannya lebih baik kali ini kita mau berbagi ilmu saja untuk apa namanya bagaimana cara mudah kita dalam membuat gambar vektor atau dalam membuat tracing gambar video ini saya buat karena kemarin ada salah satu subscriber yang wa kepada saya apa untuk pada intinya adalah minta diajari bagaimana cara membuat gambar vektor yang mudah dan apa simpel ya tidak terlalu selimut itu kita disini menggunakan Corel draw X5 atau Corel draw 15 ini menurut saya adalah aplikasi Corel draw yang paling mudah dan paling ringan ya itu seperti itu ya kita disini ada gambar kondissel umplung ya kita sudah buka aplikasi Corel draw nya kemudian kita juga sudah memasukkan disini gambar mobilnya yang akan kita buat tracing dan sekarang kita tahapan pertama untuk membuat tracing gambar ya setelah kita buka Corel draw nya harapannya teman-teman sudah mengetahui teknik dasar dari Corel draw itu itu sendiri minimal sudah bisa buka ya walaupun nanti bisa menggunakan Corel draw X6 atau X7 atau yang terbaru sekalipun tapi pada umum pada dasarnya eh sistem operasi yang ada disini di menu bar nya itu hampir sama Oke yang pertama kita lihat apa gambarnya dulu kemudian kita klik disini adalah untuk menentukan ininya nanti kita menggunakan bisa menggunakan freehand tool ya kita tarik di sebelah kiri sini freehand tool kemudian kita tinggal pilih kita mau menggunakan yang mana kalau saya itu lebih seringnya menggunakan polyline paling mudahnya sebelum kita pilih freehand tool yang ada disini kita ganti dulu warnanya gitu posisinya netral ya seperti ini gambarnya kalau bisa di tengah kita klik disini untuk outline color nya kita ganti dengan warna merah kenapa saya ganti dengan warna merah agar disini kita lebih mudah ya lebih mudah dalam membuat tracing nya kita ganti dengan warna merah terlebih dahulu klik double outline apa double klik disini outline color nah kemudian kita pilih grafik klik oke lah kita ganti disini dengan warna merah kemudian corner nya kita ganti yang di tengah disini ke ini white nya sesuai selera ya saya disini menggunakan yang higher line itu kemudian kita oke baru kita disini kita ganti pilih freehand tool ya kita kliknya itu adalah yang segitiga yang kecil disini yang di pocokan ya kita klik lalu kita pilih polyline tuh nah nanti disini akan muncul tanda tanda plus ya kita bisa mulai melakukan tracing nya yang pertama kita bikin kabinnya dulu ya ini juga sesuai selera biasanya ada yang buat lampunya dulu kemudian biasanya ada yang buat kabinnya dulu tapi kita untuk bisa menunjukkan bahwa ini gambarnya jadi atau tidak kita bikin kabinnya dulu kita klik disini nanti akan muncul garis disini kita sambungkan lagi seperti itu terus ya seperti ini nah seperti ini caranya ya nah nanti kita ikuti terus garis-garis ini sampai mengelilingi mobilnya nah itu full ya sampai mengelilingi mobilnya sampai ke atas ini bagian lampunya sepionnya nanti dibuat secara tersendiri saja ini yang pelan-pelan saja ya kalau misalnya teman-teman udah kita mahir setelah hari itu bisa cepat sekali tapi ini kita belajar bersama-sama lalu kita setelah sampai disini kita sambungkan antara titik yang ini kesini nah tuh nah nanti bagaimana jadinya kita lihat disini kita klik pick tool kemudian kita klik disini yang tadi warna merah ini kita klik coba kita lihat seperti apa kalau kalau tidak kita klik gambarnya sampai keluar lalu kita kesel kira-kira jadi apa tidak nah bukan sudah jadi ini sudah terbentuk pola untuk apa namanya kabin depan dari kalau belum ini kita kembali disini kita bisa klik under klik sekarang kita bikin pintunya dengan cara yang sama mengenai kuali lain lalu kita klik lagi ada disini nah sama seperti itu ya nah sama seperti itu ya turun ke bawah kita ikuti pola yang ada di kabin mobilnya lalu hubungan nanti disini setelah itu kita buat juga untuk kaca yang ada disini nanti kita ringan ringan saja dengan waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa membuat kabin boom belum-belum bisa ya 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 lalu buat kaca tumpanya uncommon opened open 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 Nah untuk melihat hasilnya Sama seperti tadi Kita klik gambarnya Kita geser Sudah kelihatan disini Sudah kelihatan Kita andok kembali Kita selesaikan Untuk tahapan yang berikutnya Kaca sudah Kita tinggal membuat lampunya Ini grill depannya dulu kita buat Grill depannya kita buat Sama seperti tadi Nah sudah Lalu kita buat lampunya Kita kalau lampu kan karena disini bulat Kita pakai ellipse tool Kita tulang ellipse tool Ini Kita sesuaikan Lalu untuk di lampu yang selanjutnya kita tinggal copy saja Arahkan kesini Kemudian kita klik kanan sambil dideser Setelah itu lepas klik kanannya Kita klik copy dia Sama juga yang ada disini Sama juga yang ada disini Copy here Terus Kita sesuaikan lagi Kita perkecil Untuk sedikit Disarankan menggunakan mouse Kalau yang pakai notebook atau laptop Beda kalau yang pakai PC kan Itu sudah pasti Dan sekarang kita Baris yang ini Yang menentukan Menentukan Seri flash E-coil diesel Belum itu semakin terlihat Di bawah Sudah ya Kita rapikan Oke kita lihat hasilnya Seperti apa Nah Boleh kelihatan ya Seperti ini Sekarang kita tetap di lampu sen Lampu sen Boleh kelihatan ya hai 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 kalau kita pilih berapa hai 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 sesuai jadi kita lihat hasilnya seperti apa Hai nah itu udah mulai kelihatan sekarang kita tinggal ke warnaannya biar lebih mudah kita buka page baru lagi dengan lebih yang ada di sini sudah page baru kita ambil gambar yang tadi telah kita bikin itu dibindah ke page kejujuh tapi sebelumnya sisi kita bikin gambar yang dulu kita akan berhubungan yang belum luar ya kelasannya sama seperti tadi jadi video selanjutnya kita akan berhubungan merapikan lagi Hai menunjukkan dulu karya-karya ribbon hai 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 oke sudah sedang Oh ya sekarang kita lihat kembali untuk hasilnya seperti apa ya kita blok disini secara keseluruhan tekan mouse sampai keluar ada garis kotaknya seperti itu kita lepas lalu kita geser disini sampai ada muncul tanda plus ya kita geser ke sini kita tekan hanya klik kanan kita geser ke kanan di luar halaman kita lepas kita klik copy here Hai lalu kita lihat ke patch 7 halaman 7 kita pindahkan dengan cara yang sama seperti tadi Hai nah nah sekarang kita dengan kewarnaannya yang kuning ini eh yang garis merah ini kita ganti dengan warna hitam caranya seperti tadi kita blok kemudian kita klik disini out and color double-click klik kiri double halnya kita ganti warna hitam kemudian yang tadi akhirnya akhirnya kita klik 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 kemudian kaca adalah warna hitam Hai warna-warna dan kita ketemu di hai 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 klik balik hitam potongan disini oke ya kemudian ini juga sama kaca pilih karena ini lampu set ini juga sama nah ini grup hangnya kita kita warna hitam ini juga sama kita warna hitam nah kemudian ini kita pelangkutnya ini kita pakai warna bagus aja ya kita pake ini kita warna hitam oke ini juga kita warna hitam demikian teman-teman untuk cara mudah dan cara singkatnya untuk membuat gambar faktor menggunakan Corel Draw nanti di video selanjutnya kita akan belajar untuk teknik pewarnaan lebih dalam lagi ini masih sangat dasar sekali semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh